Seorang penerbang TNI AU kembali gugur dalam menjalankan tugas. Pesawat PNB Alan Sofitra, pilot pesawat TNI Angkatan Udara T-50I Golden Eagle diketahui gugur dalam kecelakaan pesawat tempur yang jatuh di desa Nginggil, Keradenan, Mblora, Jawa Tengah tanggal 18 Juli 2022. Pesawat jet latihan berjenis Elite Invictor Training T-50I Golden Eagle diketahui jatuh sekitar pukul 18 lebih 24. Letu PNB Alan Sofitra merupakan personil dari skuadron udara 15 Lanut Iswah Yudi. Putra dari Kops Perbekalan TNI AU bernama Mujianto itu lulus dari AAU tahun 2015. Alan Sofitra mengikuti sekolah penerbang TNI AU Angkatan 91. Tahun 2017 ia ditetapkan sebagai penerbang di Lanut Iswah Yudi, Jawa Timur. Lalu Alan ditempatkan di skuadron udara 15 yang mengoperasikan pesawat T-50 Golden Eagle usai menjalani pendidikan transisi. Pada Oktober 2018 Alan Sofitra lulus sebagai penerbang tempur TNI AU di mana di hari itu ia dinyatakan lulus terbang dengan menggunakan pesawat T-50I Golden Eagle. Alan bersama rekannya Letu PNB Laksmana Hasnan teripam mongkas telah mencapai 20 jam terbang dengan menggunakan T-50I Golden Eagle. Pada Agustus 2021 Alan menikahi seorang wanita bersama Diangka Vista Brestianti anak seorang Jenderal Angkatan Laut Laksdabudi Setiawan. Dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini masih baik. Semoga keluarga diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Menurut informasi yang sekutip dari Tribun News, TNI AU menjelaskan kronologi jatuhnya pesawat telatih tempur T-50I di Desa Nginggil, Keradenan, Kabupaten Blora. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Kadis Penau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah mengatakan dalam sesi latihan terbang malam tersebut ada dua pesawat yang melakukan latihan dan terbang bersamaan. Dua pesawat itu termasuk pesawat T-50I Golden Eagle TT-5009 yang dipiloti oleh Leto PNB Alan Savitra. Pesawat T-50I Golden Eagle TT-5009 itu terbang dengan posisi di belakang pesawat pertama. Kedua pesawat itu berangkat dari Lanut Iswah Yudi pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Sekitar 30 menit kemudian, yaitu pukul 19.07, Leto Alan sebagai pilot T-50I Golden Eagle TT-5009 mengabarkan ia tidak bisa melihat pesawat yang ada di depannya. Pada pukul 19.07 waktu Indonesia Barat, Leto Alan membroadcast yang diucapkan adalah blind, kata Indan saat ditemui di Lanut Iswah Yudi, Kecamatan Maus Pati, Kabupaten Magetan. Menurut Indan, ketika seorang pilot mengatakan blind, maka yang bersangkutan tidak bisa melihat pesawat lidernya atau pesawat yang ada di depannya. Dalam posisi tersebut, biasanya pesawat pertama akan menurunkan ketinggian, sedangkan pesawat kedua akan menambah ketinggian. Karena posisinya sudah akan mendarat saat loss kontak tersebut, biasanya berada di posisi 4-6 ribu kaki lanjutnya. Kontak pada pukul 19.07 tersebut rupanya menjadi kontak terakhir Leto PNB Alan dengan Lanut Iswah Yudi. Setelah kontak terakhir itu, Leto PNB Alan tidak bisa dikontak lagi oleh petugas Lanut Iswah Yudi. Dan pada pukul 19.30, Lanut Iswah Yudi mendapat informasi dari Polsek Belora terkait adanya pesawat jatuh. Terkait penyebab pastinya jatuhnya pesawat T-50I Golden Eagle TT-5009, Mars Maindan menyatakan masih dilakukan penyelidikan oleh Panitia Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Udara atau PPKPU yang dibentuk oleh TNI AU. Evakuasi langsung dilaksanakan pada malam itu. Akan tetapi karena sudah malam dan juga gelap, selain karena medan lokasi jatuhnya pesawat tidak bisa ditempu dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4, akhirnya dibutuskan untuk evakuasi dilakukan esok harinya. Jenazah Leto PNB Alan disemayamkan di Hanggar Kesatuan Tugasnya semasa hidup, yaitu di Skadron Udara 15 Lanut Iswah Yudi Magetan. Setelah disemayamkan di Lanut Iswah Yudi, Kemudian jenazah Leto PNB Alan Savitra diterbangkan ke Bekasi untuk dimakamkan di Taman Pemakaman TNI AU, Taman Bahagia Jati Asih, Bekasi. Pemakaman tersebut dilakukan dengan upacara militer. Jenazah tiba di lokasi pukul 15.38 waktu Indonesia Bagian Barat. Tampak peti jenazah diselimuti bendera merah putih. Kepala Staf Kop Sutnas Marsdan Novian Samyoga bertindak sebagai inspektur upacara. Prajurit TNI tampak mengiringi jenazah Alan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ishak tangis juga terdengar selama prosesi pemakaman Alan. Ayah Almarhum Alan yang merupakan kolonel dari Kors Perbekalan TNI AU Mujianto melantunkan azan. Sedangkan Ibu Almarhum Alan juga terlihat menaburkan tanah ke pemakaman Alan. Selamat jalan letu Alan Shafitra Indra Wahyudi. Semoga jasa-jasamu bisa dikenang dan semoga diterima di sisinya. Dan semoga segenap keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menerima musibah ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.